Kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi yang tidak pentah disentuh laki-laki manapun, cuman Mariam binti Imran. Adapun yang khusus, ini hanya akan dikerjakan oleh orang-orang yang memang cenderung ingin naik derajatnya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan katakan golongan yang spesial, bukan. Saya ingin katakan Anda bisa termasuk dalam golongan ini. Jadi kalau disebutkan oleh para ulama, golongan spesial, golongan khusus, itu bukan berarti ingin mengistimewakan yang khusus dan menafikan yang lain. Tapi cara memahaminya, hadirkan diri kita termasuk di bagian itu. Ini prinsip Quran. Buka Quran, surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Saya beri contoh sebentar untuk memahami ini. Quran, surah ketiga Ali Imran ayat 37. Baik, Antum kenal Maryam? Oh iya, kenal. Baik ya. Ah, ini Maryam. Bismillah. Maryam anak siapa? Maryam? Ah, Maryam binti Imran. Ikat, Maryam binti Imran. Namanya disebutkan jelas dalam Quran. Dan Maryam anak perempuannya Imran. Saya sering katakan pada teman-teman, dalam kaedah tafsir diisyaratkan, kalau ada seseorang disebutkan dalam Al-Quran, namanya jelas, bahkan binti keatasnya, dan dia mengalami peristiwa, maka peristiwa dimaksud hanya akan terjadi pada orang itu saja, dan tidak akan pernah terjadi pada orang lain dalam tempat dan kesempatan yang berbeda. Karena itu Maryam disebutkan dengan namanya plus bin bintinya, Maryam binti Imran, mengalami peristiwa, bisa mengandung, melahirkan bahasa Quran-nya, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini menunjukkan bahwa, hanya Maryam ini, yang binti Imran, akan mengalami peristiwa serupa, di masa depan tidak akan pernah ada Maryam-Maryam lain mengalami hal yang sama. Kalau yang mengandung, melahirkan tanpa Bapak, banyak. Tapi yang tidak pentah disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam binti Imran. Ini poinnya. Nah, kalau di dalam Quran disebutkan namanya tidak spesifik langsung, misalnya hanya isyarat saja atau gelar, seperti Firaun itu gelar, Abu Lahab itu gelar, ini menunjukkan bahwa, karakteristik sikap dan sifat yang melekat pada inisial dimaksud, akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, di zaman dan tempat yang tidak sama. Firaun itu penguasa wolim. Sekarang ada penguasa wolim? Ada. Baik. Abu Lahab itu provokator. Sekarang ada provokator? Apa? Jangan melihat saya begitu. Jadi ada. Jelas ya? Nah, kembali ke sini supaya kita agak cepat. Singkatnya, Maryam binti Imran, Imran ini ayahnya, kemudian menikah dengan perempuan konon dikenal dengan nama Hannah, melahirkan kemudian Hannah, Maryam. Saya mau agak cepat sedikit, ketika Maryam kemudian dikandung oleh ibu undaknya, maka ibu undak sudah bermohon kepada Allah, dan dinadarkan supaya anaknya spesifik mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya tegaskan dalam setiap kesempatan, ini isyarat pada para orang tua, kalau ada tanda kandungan di janin istri anda, atau ibu yang tengah mengandung, segera rencanakan dan ikhtiarkan anak ini mau seperti apa ke depannya. Orang tuanya mendekat kepada Allah, minta petunjuk. Antum rencanakan, anak pertama ahli tafsir ini, anak kedua ahli hadith, anak ketiga ahli fiqh. Nanti ke depan kalau saya punya masalah Quran, saya tanya anak pertama, ahi, anakku, boleh ya? Masya Allah. Anakku namanya ahi. Betul. Disingkat, adi hidayat, disingkat ahi. Ahi sini, datang dia. Apa ayatnya ini? Ini ibu ya. Masya Allah. Adik, apa hadithnya? Ini. Bungsu, apa fikirnya? Ini. Masya Allah. Tentram kehidupan rumah. Madris taklim, kosong. Baik. Nah ini poinnya. Mariam dinazarkan oleh ibu undaknya, kemudian oleh ayahandanya kompak. Di antara anaknya, mesti ada yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanya anak antum, Allah berikan anak yang pertama, sebagai amanah, dekat dengan dunia. Anak kedua, gejar dunia juga. Anak ketiga, ngejar dunia juga. Kalau sudah lima orang anak, gak ada yang dekat dengan Allah, itu mau diberi anak berapa lagi? Cobalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rencanakan setiap anak anda, dimanapun dia belajar, jadikan ilmunya untuk mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang dilakukan, cari guru yang baik, seperti Mariam, kemudian diasuh oleh Zakaria alaihi salam, kemudian siapkan tempat yang baik dalam pendidikannya, sesuai dengan visi yang disiapkan, seperti orang tuanya membuatkan mihrab. Ini poinnya. Tempat khusus untuk mendekat kepada Allah. Tidak harus berada di masjid. Mihrab itu salah satu di antara tiga tempat istimewa yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antara fungsinya mihrab, mempercepat terkabulnya doa, plus mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Itu rahasia besar. Nanti ada tiga tempat dalam Al-Quran, nanti ada masjid, yang disebutkan pertama di Al-Quran surah kedua ayat 114, nanti ada musallah, disebutkan pertama di Al-Quran surah kedua ayat 125, kemudian yang ketiga ada mihrab. Ini yang pertama disebutkan di Al-Quran surah ketiga, Al-Imran ayat ketiga puluh tujuh. Saya tidak mau berbincang tentang ini. Yang saya ingin bincangkan adalah, perhatikan kalimatnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam yang sedang ibadah di mihrab, mendekat kepada Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Semua yang dibutuhkan sudah ada di mihrabnya, bahkan sebelum Nabi Zakaria mengantarkannya. Perhatikan ayat ketiga puluh tujuhnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin Jika orang tua sudah berikhtiar dengan baik sedap dikandungan, doanya dimaksimalkan, dicari orang baik untuk mewujudkan visinya, dicarikan tempat terbaik untuk mendidiknya, maka Allah akan terima semua ikhtiar orang tua itu. Kalau anda jadi orang tua yang dekat dengan Allah, anda rencanakan anaknya, cari guru yang benar, cari tempat yang baik, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, maka semua ikhtiar anda akan diterima oleh Allah SWT. Ketika diterima, Maka Allah akan menjaga anak anda sampai dia tumbuh mendekat kepada Allah SWT. Anda bisa menjaganya di dalam rumah, tapi siapa yang memastikan anak anda mendapatkan teman terbaik ketika di sekolahnya? Rizki yang halal, makanan yang benar ketika dia belajar. Karena jarang orang tua mendidik di rumah, tapi anak mendapat pengaruh yang tidak baik di luarnya. Maka teman-teman nanti banyak kisah di Quran, di lain kesempatan, saya akan kisahkan bagaimana kisah orang tua menitipkan anaknya kepada Allah, dan ketika direncanakan pembunuhan kepadanya, Allah lah yang menjaga sampai dia jadi orang besar di kemudian hari. Kembali ke sini, Setiap Nabi Zakaria akan mengirimkan kebutuhan maryam di mihrabnya, sudah ada di dalamnya rizki. Rizka. Makanan itu rizki. Masya Allah. Pakaian itu rizki. Mau ngantar makanan, makanan sudah ada di dalamnya. Kalau musim jeruk, ada jeruk, itu biasa. Bukan musim jeruk, ada jeruk, itu yang tidak wajar. Masuk, ada. Masuk, ada. Ketenangan itu rizki. Tenang orangnya. Ingat rizki itu jangan selalu diartikan teman-teman sekalian, dengan harta yang dipegang. Ketenangan tidak dipegang, tapi itu rizki kadang lebih penting daripada yang dipegang. Ayo antum, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada yang ketiga, jangan nekat. Pilih ketiga, keluar dari sini. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Semoga Allah ampuni dosa antum. Ayo sini. Dan saya juga. Fokus. Keturunan itu rizki. Oh, keturunan itu rizki. Yang mau saya sampaikan, begitu mendapati ini, semua bingung Nabi Zakaria, pada saat itu, heran maksudnya, bertanya, Ya Mariamu Anna Laki Hadha. Mariam dari mana semua ini? Setiap saya antarkan, sudah ada. Beliau mengerti sebetulnya, ini dari Allah, paham. Tapi beliau ingin mengkonfirmasi kembali, dari mana, bagaimana cara mendapatkan ini? Amalan kamu apa? Apa kata Mariam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Nah, kalimat ini yang mau saya bagi dengan kita semua. Perhatikan poinnya. Allah akan memberikan rizki pada siapa yang ia kehendaki tanpa batas. Perhatikan, kalimat Qur'annya mengatakan, Allah akan memberikan rizki pada siapa yang dikehendaki. Ini kan khusus. Tidak semua orang bisa meraih itu. Apa antum kira, antum di kamar, Astagfirullah, 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 apal, ya Allah, apal, apal, ada apal. Belum tentu. Belum tentu. Ini kekhususan. Ada orang mengamalkan amalan, tidak dapat ini. Ada orang mengamalkan satu amalan, mendapatkan kekhususan. Maka kalimat Qur'annya ketika mengabadikan, kalimat Mariam mengatakan, Allah memberikan rizki pada siapa yang dia kehendaki, dirayari hisad tanpa batasan. Perhatikan cara baca Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak menyimpulkan, berarti Mariam dikhususkan, dan saya tidak mendapatkan bagian itu. Cara baca Nabi Zakaria, kalau Mariam mendapatkan kekhususan itu dan dikendaki oleh Allah, bagaimana caranya saya supaya menjadi yang dikendaki seperti Mariam. Itu cara bacanya. Maka disimpulkan oleh Nabi Zakaria, barangkali mihrab ini. Saya belum ada mihrab, Mariam punya mihrab. Maka disitulah kemudian di mihrab itu Nabi Zakaria, sholat bermohon kepada Allah. Di mihrabnya. Sebelumnya berdoa biasa, doa, doa, doa. Diabadikan di Quran 119 dengan nama Mariam. Dari ayat kedua sampai dengan ayat sebelasnya. Tapi yang paling menarik, belum ada jawaban. Begitu kemudian di mihrab dilakukan, seperti Mariam mengerjakannya, ayat 38-nya, buka paling kanan sebelah atas. Di mihrab itu, Nabi Zakaria kemudian mulai bermohon kepada Allah Rabbinya. Beliau berkata, Ya Allah, yang memberi tanpa batasan, sifat Allah memberi tanpa batas, disebut dengan wahab namanya. Ini adab dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin bermohon, diantara adabnya, cari kalimat-kalimat, nama-nama Allah yang mulia. Al-asma'ul-husna sebelum permohonan. Itu ada kaidahnya di Quran, surah ke-17, ayat 110-111. Fokus di ayat 111. Mulidullah, awinurrahman. Jika Anda punya masalah, persoalan, jangan mengeluh, kata Quran. Ingat, kalau ada ayat perintah keluhan, saya orang pertama yang akan mengeluh pada masa ini. Tapi, tidak ada ayat keluhan, kata Allah daripada mengeluh, katakan, Ya Allah minta. Sebut namanya. Anda keluar, mau berangkat ke sini, tiba-tiba macet. Jangan mengeluh. Ya, macet. Bikin status, ceklik. Maunya sih, Kali Iksan. Cuman macet. Tidak akan menghilangkan kemacetan. Sebut nama Allah, Ya Allah. Minta, mohon, berdoa. Awirrahman, tersebut namanya. Tapi yang hebat, lihat ujung ayatnya. Kapanpun anda punya permintaan, maka Allah punya nama spesifik yang indah terkait dengan kebutuhan anda itu. Kalau sedang susah, sebut namanya, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Iftah li'abwa bal khair. Kalau anda sedang mendambakan rezeki, sebut namanya, Ya Razak. Kalau yang ada isang di pekerjaan, anda minta dilundungi, sebut namanya, Ya Malik, Ya Jabbar. Kesulitan banyak, sebut namanya, Ya Sober. Tidak usah disebut semua, nanti anda repot. Ya Allah, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Rahman, Ya Rahim, dan sebagainya. Anda tidak minta, dikasih, repot anda. Cari yang sesuai. Nah, Nabi Zakaria diponis, diponis oleh medis dan klinis, tak mungkin punya keturunan. Kata mereka, fisiknya sudah letih, rambutnya memuti, dan istinya diponis, monofus dan mandul, mustahil punya keturunan secara medis. Tapi beliau menyebut, nama Allah yang memberikan tanpa batas, yang tanpa ada sifat mustahil. Namanya Wahab. Kalau ingin dipercepat, minta dengan permohonan mendesak. Maka singkat kalimat Wahab dengan Hab, namanya, Hab, Hab, Rabbi Habli, Habli. Kalau yang diminta untuk banyak, Hablana, Rabbana, Hablana. Beliau memohon di mihrab, langsung mengatakan, Hunarika da'a Zakaria Rabbah, Qala Rabbi Habli, Bil ladun ke zuriyatan tayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan, aku tidak mungkin punya keturunan. Mereka bilang, istriku tidak punya keterbatasan, Ya Allah. Mustahil punya keturunan. Dia monofos, dia diponis mandul, saya pun sudah letih, saya sudah berambut putih, dan sebagainya. Mereka katakan, mustahil. Tapi saya yakin, kau yang tidak punya batas. Inna kasami'ud doa. Mohon berikan darimu saja, Ya Allah, bukan dari yang lain. Engkau pasti mendengar doa, Hablana. Kalau pada yang maha mendengar saya, tidak mengabulkan, nantas kepada siapa lagi, Hablana mesti bermunajar. Nggak tahu apa yang terjadi? Begitu bermohon seperti itu, Lihat ayat 39-nya, seketika langsung dikabulkan. Fana datul mala'ika, tanpa jeda pakai fa, harfu akfin, rabiutin, baina syai'ayni bilah hudud. Huruf fa, huruf menyambungkan dua peristiwa, tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan, tidak ada jeda. Jadi begitu selesai berdoa, seketika dikabulkan. Tiba-tiba dikabulkan doanya seketika, sedangkan beliau baru selesai berdiri. Berdoa. Belum selesai doanya. Belum selesai sholatnya. Baru berdiri, selesai doa, turun malaikat mengatakan, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil, menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, yang menufus dan mandul bayi hidup, kata Allah, kamu panggil saya yang tidak punya batas, saya berikan yang mustahil menurut manusia. Maka, kalau nanti, saat Dhul Hijjah, ada amalan-amalan khusus, mayum yasha, maka maksudnya bukan untuk menghususkan sementara orang. Tapi itu dorongan kepada kita, untuk naik derajat menjadi orang yang dimaksudkan dalam kategori khusus itu. Paham maksudnya? Baik. Jadi, kalau nanti saya sebutkan khusus, kemudian umum, ini yang standar, ya, maka naikkan level kita dari yang standar kepada yang khusus. Siap, insya Allah? Insya Allah. Baik. Dhul Hijjah tahun kemarin? Umum. Sebelumnya? Umum. Sebelumnya? Umum. Kalau tahun ini belum menaikkan derajat kita pada yang khusus, Antum mau tunggu berapa tahun lagi. Alsjejah tahun promising. Terima kasih telah menonton